Dede Riswanto salah seorang saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon Mengaku tidak gentar meski disomasi oleh Ibtu Rudiana Buntut pernyataannya pada Kamis 25 Juli 2024 Adapun Dede menantang untuk melakukan sumpah pocong demi meyakinkan publik Ia tidak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak Ab untuk melakukan sumpah pocong bersama Sayangnya hingga kini keberadaan Ab tidak diketahui Sebelumnya Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 Dede tidak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi Diketahui kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya Ab Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu apa tujuannya ke Polsek Cirebon kala itu Sesampainya di Polres Cirebon Ab memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi kasus kematian Vina dan Eki Yang tak lain, anak dari Ibtu Rudiana Dede awalnya menolak ajakan tersebut Beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki Namun Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan Ab dan Ibtu Rudiana Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.